Selamat pagi para oma, opa, mak engkong, om tante yang dikasih Tuhan. Ini menjadi jawaban kerinduan ketika selama ini komisi usia lanjut belum disapa, belum mendengar renungan yang secara khusus untuk para lanjut usia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan biarlah ini menjawab kerinduan yang ada dan membawa sukacita di hati menolong untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan yang masih kita belum tahu sampai kapan pandemi virus corona ini akan berhenti. Mari Bapak, Ibu, Saudara kita akan siapkan hati kita biarlah Tuhan memberi hikmat, memberi kuasa dan kita dimampukan untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur. Biarlah renungan bagi komisi usia lanjut GKI Karangsaru ini menjawab segala kerinduan para lansia yang selama ini merindukan kebenaran firman dan isi hati Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, ketika segala sesuatu terbatas buat kami, biarlah Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami, memberi sukacita, memberi semangat, memberikan kami pengharapan dan kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami semua. Berbicara lah Tuhan karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Opa, Oma, Om, Tante yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dari Kitab Masmur pasal 27 ayat 1 sampai 9. Kitab Masmur pasal 27 ayat 1 sampai 9 demikian firmannya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah menyerang aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan, seruan yang ku sampaikan. Kasianilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firmanmu, carilah wajahku. Maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepada aku. Jangan menolak hambamu ini dengan murka. Engkahlah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmanya dalam hidup kita setiap hari. Om ma'opah, ma'angkong, om tante yang dikasih Tuhan. Hari ini ada ungkapan yang disampaikan oleh para lansia demikian. Lansia semakin merana. Mengapa? Karena lansia dibatasi. Di mana-mana. Tidak boleh pergi wisata. Tidak boleh pergi ke mal. Tidak boleh berjumpa dengan anak menantu cucu. Bahkan tidak boleh ke gereja. Pandemi virus corona telah mengubah dan mempengaruhi banyak hal terlebih bagi para lansia. Dulu lansia merasa diistimewakan karena pergi wisata dapat potongan untuk moda transportasi yang digunakan. Selalu diberi tempat duduk oleh yang muda. Bisa bersuka cita bersama saudara seiman di gereja. Tetapi sekarang semua kemudahan dan keistimewaan itu telah sirna. Merana. Oh merana. Itu kata beberapa lansia. Apakah perasaan dan keadaan seperti itu yang para lansia GKI Karangsaru rasakan sekarang ini? Jika itu yang dirasakan. Lalu apa yang dikerjakan dan dilakukan sepanjang hari? Mengeluh, bersungut-sungut, marah, kecewa, sakit hati, ngelokro. Apakah semuanya itu bisa menyelesaikan kegalauan? Dan rasa merana kita? Saya pikir tidak. Malah menambah beban perasaan, menambah beban pergumulan. Menambah kita tidak berdaya menghadapi persoalan. Lalu apa yang mesti dikerjakan oleh para lansia? Mari belajar dari Daud. Daud seorang yang gagah perkasa. Banyak memenangkan peperangan raja yang hebat dan tersohor. Bahkan ia seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kita bisa membaca itu di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Namun apakah hidup Daud penuh dengan kenyamanan dan tanpa tantangan? Apakah Daud tidak merasakan bahaya dan ancaman di dalam hidupnya? Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan sebaliknya kita tahu persis. Daud mengalami kehidupan yang tidak mudah. Ia bertempur melawan Goliat sang Rasasa Filistin. Ia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul meski sudah diurapi sebagai raja. Ia mengalami berbagai macam peperangan dan dimusuhi oleh anaknya sendiri. Di tengah situasi yang demikian, Daud tidak berputus asa. Ia tidak mengeluh, ia tidak mundur dan menyerah. Ia tidak menyalahkan orang lain. Daud berjuang, ia berperang. Ia berupaya dan berusaha untuk menang. Bukan mengandalkan kekuatan niat sendiri, melainkan dengan kekuatan Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku kepada siapakah aku harus takut. Tuhan adalah benteng hidupku terhadap siapakah aku harus gemetar. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 1-3. Daud merasakan pemeliharaan dan kekuatan Tuhan. Ia ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Karena Daud mendekat dan mencari wajah Tuhan. Para lansia yang sedang mengalami tekanan dan pergumulan hidup di tengah pandemi virus corona ini, kiranya tidak patah hati, tidak kecut dan tawar hati, tetapi mencari solusi dan mencari wajah Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, makna mencari wajah Tuhan yang pertama adalah percaya Tuhan Yesus sebagai penolong. Orang yang sungguh-sungguh menaruh hidup dan harapnya kepada Tuhan, baru bisa mengatakan bahwa Tuhan sebagai terang dan keselamatan yang sesungguhnya. Jika seseorang belum betul-betul bergantung dan mencari pertolongan satu-satunya hanya kepada Tuhan, belum tentu sampai pada pengakuan yang sejati tentang Tuhan sebagai penolongnya. Maka tidak heran ada orang-orang Kristen yang percaya Tuhan, tetapi tetap pergi ke orang pintar, mencari jimat, mencari hari baik, korupsi, menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi, suka berbohong, penipu, dan sebagainya. Para lansia yang dikasih Tuhan, kesulitan dan tantangan termasuk pandemi virus corona dapat menjadi cara terbaik untuk mengingatkan dan mengembalikan arah hati kita kepada Tuhan. Banyak orang tidak mau percaya, tunduk dan taat kepada Tuhan ketika masih merasa punya kekuatan dan kuasa di dalam dirinya. Baru datang mencari dan menangis kepada Tuhan ketika sudah habis-habisan tanpa daya. Itu bukan cara dan sikap yang benar. Para lansia yang hari-hari ini merasa merana dan kesepian, merasa sudah banyak berkurang dalam banyak hal, ubah arah untuk lebih bergantung dan percaya kepada Tuhan. Belajar dari Daud supaya kita semua bisa melihat terang dan keselamatan Tuhan. Yang kedua, rindu diam di rumah Tuhan seumur hidup. Setiap orang yang merasa terancam dan berhadapan dengan bahaya selalu membutuhkan tempat perlindungan dan sumber pertolongan. tempat yang aman dan nyaman menjadi kerinduan dan upaya untuk diperjuangkan. Daud pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit harus mengembara di padang gurun dan bersembunyi di kuah-guah. Oleh karena itu, ia tahu benar bahwa hanya rumah Tuhan dan bersama Tuhan yang memberikan ketenangan sejati. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Ayat 4-6 yang kita baca. Saatnya sekarang bagi para lansia, bagi kita semua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga mendapatkan tempat perlindungan yang sejati, baik saat di dunia dan nanti ketika di surga bersama dengan Tuhan. Para lansia tidak perlu terus menerus meratapi diri karena kondisi saat ini. Melainkan mengarahkan hati untuk mengalami ketentraman, mengalami kebersamaan dengan Tuhan dan memuliakan namanya. Tuhan adalah menara pertolongan. Tuhan menara perlindungan dan keselamatan yang sejati. Ia tidak pernah ingkar janji. Ia terus menyertai. Ia sanggup menolong, memberi penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang yang berpaut kepadanya, terlebih bagi para lansia. Oleh karena itu, masa pandemi menjadi kesempatan dan jalan untuk dekat serta intim bersekutu dengan Tuhan. Meski serba terbatas, sum tidak bisa, kuota tidak punya, uang juga tiada. Namun percaya bahwa Tuhan bisa hadir dan berbicara dengan segala caranya untuk kebaikan serta menguatkan kita. Tidak peduli kapan virus corona berhenti dan kapan kita mati. Yang terutama adalah sudahkah kita mencari wajah Tuhan dalam keseharian hidup kita. Terus sehat, semangat, dan sukacita bagi para lansia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih biarlah sapaan, renungan bagi komisi usia lanjut GKI Karangsaru ini di dalam segala keterbatasan yang ada menguatkan, mengokohkan, menghibur dan juga memberikan pengharapan. Sehingga umat Tuhan, para lansia tidak merasa sendiri dan kesepian. Namun dengan cara Tuhan mereka disapa. Dengan cara Tuhan mereka dikuatkan. Dengan cara Tuhan mereka mendapatkan pengharapan. Berkati kami semua secara khusus untuk para lansia GKI Karangsaru dan juga setiap pemirsa yang menikmati renungan ini. Bila Tuhan berkenan hadir untuk memberikan semangat, memberikan sukacita dan mereka semakin beriman teguh di dalam Tuhan meskipun berusia senja. Terima kasih Tuhan ini kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan.